Pemirsa Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri tinggal menghitung hari Nah bagaimana Polres Boyolali menghadapi ARS Budik 2018 nantinya Sebaiknya sudah ada AKBP Aris Andi selaku Kapolres Boyolali Kita sama beliau dulu, Bapak apa kabar? Baik Mbak Sehat ya Bapak ya? Alhamdulillah sehat Sibuk apa ini Bapak Polres Boyolali nih? Ya Dalam Budik Lebaran ini nanti Memang memasuki akhir bulan Ramadan kita akan masuk Persiapan untuk lebaran Artinya pihak kepolisian mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan dan pengamanan Utamanya baik itu bara pemudik Di samping itu juga masyarakat yang tidak melakukan mudik lebaran Itunya juga menjadi sasaran yang akan kita amankan nanti Apa saja Bapak yang sudah dilakukan untuk mudik lebaran nanti Bapak? Jadi kami dari Polres Boyolali sudah melakukan beberapa langkah-langkah persiapan dalam rangka menghadapi arus mudik lebaran tahun 2018 Jadi tahun ini tagline-nya mudik bareng kuyuh berukun Keberhasilan yang setelah kita capai di tahun lalu Di mana para pemudik dan masyarakat umumnya merasa puas Terkait dengan kelancaran arus lalu lintas Kemudian kesiapan seluruh stakeholder Pendukung pelaksana mudik ini baik dari Jasara Harja, dari Bina Marga, dari Pertamina Sehingga perjalanan masyarakat yang utamanya dari Jakarta menuju Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur Dapat berjalan dengan lancar Dan kita tidak lagi menemukan titik-titik krusial macet yang sampai tidak bisa bergerak Nah itu berkat kerjasama dan sinergitas dari seluruh stakeholder yang mengawai kegiatan pelaksanaan mudik lebaran tahun lalu Bapak tadi mengatakan bahwa tidak terlalu krusial Bapak titik kemasutan Tapi pastinya ada kan Bapak? Kira-kira yang akan menjadi rawan ini yang di daerah mana saja Bapak? Tahun ini kita sangat bersyukur tol dari Jakarta itu bisa sampai nyambung ke wilayah Jawa Timur Walaupun tidak semuanya tol itu sudah jadi Artinya tetap sudah bisa difungsikan Artinya fungsional, tol fungsional yang nantinya akan mulai dioperasionalkan pada tanggal 8 Mulai jam 7 pagi sampai jam 5 sore Nah ini perlu dipahami oleh para pemundi dan para masyarakat Tentunya ini akan sangat membantu dan mengurangi titik-titik kemancetan yang ada di beberapa wilayah Yang selama ini menjadi titik macet dan momok bagi para pemundi Nah khusus untuk wilayah Boyolali Dengan dibukanya tol ini Kemungkinan besar arus mudik yang biasanya tersendat di salah satu jembatan di wilayah kita Di jembatan bakalan itu karena terjadi penyempitan, bottleneck istilahnya Dengan dibukanya tol ini volume kendaraan yang akan melintas dimungkinkan juga akan berkurang Sehingga yang akan melewati jalur umum ini tidak sepadat tahun lalu Namun kita tetap melaksanakan antisipasi apabila terjadi volume kepadatan Yang dari salah tiga ungaran masuk Boyolali melalui jalur umum Kita sudah siapkan untuk rekaya seharus lalu lintasnya Dan kita yakin tidak akan terjadi kemacetan yang parah Seperti tahun yang lalu Untuk kesiap personilnya sendiri Bapak Sudah sejauh mana Bapak? Apakah akan 24 jam atau bagaimana? Jadi untuk pos pengamanan ini Kita menyiapkan kurang lebih 600 personil Untuk mengawai pos pengamanan ini Ini tidak hanya dari Polri Namun juga ada dari TNI Kemudian dari instansi-instansi lainnya Di samping itu juga khusus tol sendiri Ada anggota yang mengamankan Ini nanti di setiap penggal Karena tol kita masih belum selesai secara keseluruhan Masih ada penggal-penggal yang dilalui oleh masyarakat Dan itu akan diamankan Ada personil Polri yang akan nanti menjaga Biar tidak terjadi kecelakaan Oke baik Bapak Bapak mungkin ada himbuan untuk masyarakat Bapak Terkait mudik nanti Bapak Semoga silakan Kepada masyarakat yang nantinya akan melaksanakan mudik Dan khususnya akan melintasi wilayah Kabupaten Boyolali Kami ucapkan selamat datang dan selamat melintas Di wilayah Kabupaten Boyolali Taati peraturan lalu lintas Siapkan kendaraan dan kesehatan pengemudi Sehingga para pemudi ini bisa lancar di jalan Dan sampai di tujuan Oke baik Membiasa demikian dialog kita dengan Kapurus Boyolali AKBMP Aris Andi Terima kasih atas perhatian Anda Saya Dinda Subarang TV Bapak terima kasih sukses untuk nantinya Ya Terima kasih atas perhatian Anda